Bondo Woso merupakan sebuah wilayah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Bondo Woso beribu kota di Kecamatan Bondo Woso. Kabupaten ini terletak di persimpangan jalur dari Kecamatan Besuki dan Kabupaten Situ Bondo menuju Jember. Kabupaten Bondo Woso juga merupakan satu-satunya kabupaten yang tidak memiliki wilayah pesisir laut di wilayah tapal kuda di Jawa Timur, tercatat, penduduk kabupaten Bondo Woso berjumlah 776.151 jiwa, dengan kepadatan penduduk 498 jiwa per kilometer persegi. Bondo Woso, dijuluki sebagai kota Megalitikum yang bernilai sejarah. Ada sekitar 1.215 situs Megalitikum yang tersebar di seluruh kecamatan. Desa Cindogo di Kecamatan Tappen, dikenal sebagai pusat kerajinan kuningan yang menjadi salah satu komoditas ekonomi Bondo Woso, dan sudah dikenal luas di Indonesia. Perkebunan Kopi Arabica Jampit, merupakan agrowisata di Bondo Woso yang dikelola oleh PTP Nusantara 7 Kalista Jampit. Perkebunan ini terletak 74 km ke arah timur kabupaten Bondo Woso. Selain menawarkan suasana hijau dan sejuk, setiap pengunjung yang datang juga bisa menyaksikan secara langsung proses penggilingan hingga pengemasan kopi Arabica sampai akan dipasarkan. Kesenian Tari Singo Ulung adalah kesenian tradisional asli Bondo Woso yang memadukan tari topeng dan ojung. Kesenian ini dulunya dilaksanakan sebagai tradisi saat acara bersih desa atau saat meminta turun hujan. Kolaborasi kesenian tersebut dikemas dalam bentuk tari pertunjukan. Tari Singo Ulung dimainkan oleh dua orang dan diiringi musik tradisional khusus, dengan menggunakan figur Singo atau singa berwarna putih sebagai ikon utama. Tari tradisional ini diciptakan oleh seorang pemuda brewok dengan pakaian kusam bernama Kiai Singo Ulu yang dihormati karena kesaktiannya sekitar 400 tahun yang lalu. Kiai Singo adalah nama orang yang datang dari Ponorogo yang merupakan masih keturunan dari kerabat Bupati Ponorogo, Batoro Katong. Salah satu kuliner khas Bondo Woso yang dikenal sebagai kota tape adalah, tape manis Bondo Woso, yang umumnya dikemas dalam besek anyaman dari bambu berbentuk kotak. Tape ini terbuat dari singkong, mirip seperti peyem di Jawa Barat, tapi rasa manis tape Bondo Woso lebih khas. Kawah Ijen, sebuah danau kawah yang bersifat asam yang berada di puncak gunung Ijen dengan kedalaman danau 200 meter dan luas kawah mencapai 5.466 hektare. Danau Kawah Ijen dikenal sebagai danau air asam kuat terbesar di dunia. Kawah Ijen berada dalam wilayah cagar alam Taman Wisata Ijen Kabupaten Bondo Woso dan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Bondo Woso juga menjadi salah satu kabupaten Pandalungan. Hal ini dikarenakan kabupaten Bondo Woso memiliki dua suku yaitu Jawa dan Madura. Karena kedua suku yang mendominasi dengan memiliki budaya sendiri dan melahirkan budaya baru yaitu Pandalungan. Secara administratif budaya Pandalungan tersebar di kawasan Tapal Kuda yang meliputi Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Bondo Woso. Kabupaten Bondo Woso menjadi salah satu kota di wilayah Tapal Kuda yang tidak dilintasi oleh kereta api. Kota Bondo Woso bukan semata-mata tidak memiliki kereta api. Sebab, transportasi kereta api di Bondo Woso resmi ditutup pada tahun 2004. Alasannya adalah prasarana yang sudah terbilang lama sehingga kereta api di Bondo Woso dinonaktifkan. Meski begitu, stasiun yang pernah beroperasi kini menjadi museum kereta api yang bisa dikunjungi oleh para wisatawan. Sedangkan pemerintah Bondo Woso masih berusaha untuk mereaktifasikan kembali transportasi umum kereta api tersebut. Gas House Jampit, menjadi destinasi favorit untuk menikmati arsitektur khas Eropa yang berpadu dengan keindahan alam Indonesia. Terletak di Desa Jampit, kecamatan Sempol yang terletak sekitar 75 km dari pusat Bondo Woso. Cukup jauh dari hiruk-pikuk perkotaan dengan suasana asri, gak heran kalau kerap menjadi tempat kumpul bareng teman, komunitas, maupun orang terdekat. Pesangrahan Sumber Wuringin, merupakan bangunan yang dibangun tahun 1930 ini dulunya menjadi tempat istirahat pengawas perkebunan. Kini dimanfaatkan sebagai base camp pendakian Gunung Raung. Bangunan berarsitektur khas Eropa tersebut masih berdiri kokoh dengan lima kamar. Ada pula-aula pertemuan yang mampu menampung hingga 100 orang. Situs Megaltikum Maskuning Kulon tervetak di Desa Maskuning Kulon, kecamatan Pujer, Kabupaten Bondo Woso. Terdapat 90 benda cagar budaya yaitu batu silindris, batu dakon, dolem yang letaknya berdekatan, tertata rapi, dan mempunyai keunikan tersendiri. Situs ini berbentuk komplek pemakaman yang terbuat dari batu berbentuk besar dengan kaki-kaki di bawahnya yang bertujuan agar jenazah tidak dimakan binatang buas atau dicuri orang. Karena di dalamnya terdapat bekal kubur berupa perhiasan dan pelaratan lain sebagai bekal menuju alam nenek moyang. Struktur Gua Buta Sumber Canting terletak di Desa Sukorejo, kecamatan Sumber Wuringin, Kabupaten Bondo Woso. Situs ini merupakan gua untuk merenungkan atau mengasingkan diri dari kehidupan dunia, karena terdapat beberapa lubang kecil yang diperkirakan sebagai tempat lentera atau lilin saat ritual berlangsung. Relief kepala kalapada gua buta dipahat dengan mata terbuka lebar, gigi bertaring, dan lidah menjulur ke bawah, serta terdapat pahatan angka 1316 caka atau tahun 1394 sebagai tahun penanda pendirian. Ukuran mulut gua setinggi 3 meter, lebar 5 meter, bentuk ruang memanjang ke dalam dan mengecil, dengan kedalaman 17 meter dari permukaan gua. Kawahurung terletak di antara perbatasan Desa Jampit dan Desa Kalianyar, kecamatan Eljen, Kabupaten Bondo Woso. Kawasan geosite ini terbentuk dari aktivitas gunung api yang kompleks. Taman Batu Soon Solor terletak di Desa Solor, kecamatan Cermei, Kabupaten Bondo Woso. Geosite ini tersusun oleh satuan batuan gunung api Eljen Purba yang berumur quarter Pleistocene, di antaranya, breksi gunung api, breksi batu apung, tuf, dan lava. Berdasarkan batuan yang tersusun oleh material piroklastik, polimiktik, fragmen-fragmen andesit, basal, dan batu apung, berukuran hingga 60 cm, dengan bentuk menyudut, membulat tanggung, terpihah buruk, dan kompak sedang. Morfologi Taman Batu Soon Solor terbentuk karena kontrol eksogen dan endogen, yang diakibatkan oleh faktor erosi, struktur kekar atau rekahan, dan aspek tekstur batuan sehingga menghasilkan bentuk batuan bersusun yang lebih dikenal dengan sebutan batu soon. Air terjun tancak kembar berada di Desa Andong Sari, kecamatan Pakem, Kabupaten Bondo Woso. Sesuai namanya, lokasi ini memiliki dua air terjun kembar dengan ketinggian 77 meter. Berada di ketinggian 900 mdpl air terjun ini memberi nuansa sejuk dikelilingi hutan lindung. Selain air terjun, di sekitar lokasi ini terdapat pusat penelitian kopi Arabica dan Kakao. Tari Topeng Kona merupakan tarian yang dimainkan oleh para penari yang menggunakan topeng putih, kuning, dan didominasi dengan busana serba merah yang melambangkan keberanian. Tari Topeng Kona biasanya diselenggarakan saat acara bersih desa di Desa Blimbing, kecamatan Tapen. Biasanya tari ini satu paket dengan tari singo ulung. Tarian Topeng Kona melambangkan kegagahan dan keberanian perjuangan rakyat Bondo Woso untuk membangun Bondo Woso lebih mapan. Panjenengan bisa menyaksikan acara Topeng Kona ketika Festival Muharam dan acara bersih desa di Desa Blimbing. Kentrong atau Kentrung, merupakan salah satu kesenian khas masyarakat Bondo Woso yang hingga kini masih tetap eksis. Hiburan rakyat ini dimainkan oleh para penabuh rebana. Dulu di Bondo Woso kesenian Kentrung yang jadi legenda adalah kelompok seni Kentrung Trio Cak Nur. Seiring berjalannya waktu kesenian Kentrung sekarang dilanjutkan oleh kelompok seni Gas Grup Apresiasi Seni Bondo Woso. Wayang Katok banyak menceritakan kisah perjuangan rakyat Bondo Woso ketika masa penjajahan, contohnya peristiwa Gerbong Maut. Bicara Wayang Katong tak bisa lepas dari kisah kegigihan dan perjuangan sang maestro kakek Ramidin dan Alam Arji. Mereka berdua penggagas Wayang Katok pada tahun 1947. Terima kasih banyak telah menonton. Semoga terhibur dan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum. Sampai jumpa di segmen berikutnya.